Jadi uapinya apa yang lebih lega senang dan tidak condong dianggap eleh Yang diambil nilai budaya dan pasangan yang tinggi adalah seakan-akan yang di dalam satu kasus sastraan Jadi joyobonya pada waktu dulu adalah yang mengalang gamelan telung Jadi ketuk, kenong, gong Jadi kita harus berlangkir dahulu sebelum berkata supaya terelak silang sengkita Bila kulit tajam dan kasar akan bisa kena bahaya besar Salam, sekarang kita pinjang-pinjang lagi sama Mbak Curugunci Mbak Suratin Jadi kita ngobrol-ngobrol masalah wayang Selamat siang Suratin Rahayang Jadi kini saya disini itu mau bayang Katanya ada orang-orang yang bilang wayang itu haram itu kan menyebab budaya yang harus kita lestarikan Jadi menurut Suratin itu bagaimana ya Mbak? Ada yang haram itu wayang Itu bagi teman-teman berarti kan gini-gini jadikan kita Kita enggak usah berpikir negatif lah bagaimana tanggapan Mbak Suratin lah Kalau bagi tanggapan saya begini Denizing cocok monggo Dalam ucapan saya nanti digai sehingga cocok jangan dibuang Dicarikan suatu perbandingan atau untuk dicarikan suatu hubungan yang lain Siapa tahu nanti bisa berfungsi Ibarat orang tuku sandangan Yang tuku sandangan kuih Apakah tuku sandangan Yang anjar kuih Dibuang 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 adalah emas jadi Kenconowinko tapi gini Mbak sekarang bukan banyak jadi seolah-olah ibaratnya tuh ia itu menafsirkan sebuah apapun atau mengapai sebuah apa itu berdasar kepentingan jadi ketika enggak cocok dengan kepentingannya pasti ditidakkan ialah kan budaya sendiri atau wayang sendiri itu kan budaya dari Nusantara bahkan dunia pun kan mengakui dengan wayang wayang kuih sebetulnya sesuatu pada waktu dulu untuk bahagian atau wiwahan waksibutu ewo foto Bumantu bosunatan wopo naga payang teksi untuk pengurupatan kepada sang tamu ya wayang itu sebetulnya yang diambil nilai budaya dan falsafah yang tinggi itu budaya itu baik dari unsur seninya atau bahasanya kalau falsafah itu makna dibalik lakon-lakon itu gitu Mbak ya iya ya terus wayang kuih mau ini yang diambil nilai budaya dan falsafah yang tinggi adalah seakan-akan pelambang kehidupan manusia suatu jadi di dalam pada waktu dulu ciptaan dari orang-orang leluhur biaya nah wajinya bentuk ini ini karena when wayang yang dipeluhkan Kodi suaranya halus dan kalau tidak tidak lebih banyak suaranya tuh karakter karakteristik dari sebuah wayang itu sendiri tentu kata pokok kewisang geni kori orang lain lah mungkin beranyak Sri Kandi dan Pustoka ini ini beranyak lah tapi jika kodi kau inginkuin kaya aku masih ada kita untuk senjata laku-laku yang akan kita sebut adalah simbol dari angkala murka berarti garis besarnya mayambat itu adalah sebuah kegambaran dari laku-laku manusia gitu mbak untuk cermin ataupun ibaratnya untuk ini yang baik kita pakai yang kurang baik kita sempurnakan kanannya seperti itu mbak bukti tadi mbak istri max mnb bukti ini, wah, kalau kamu jujur, kalau kamu cerobohnya ketih-putih jadi ketih-putih itu di dalam satu pewayangan, saya Dharmojoko, terus ada nitis yang Prabu Subali terus nitis Ratu Argo Belah, Prabu Gundawi Jaya itu Bakaspati terus nitisnya yang Punta Dewa nah, di zaman kita Punta Dewa itu termasuk orang berdarah putih artinya orang yang jujur, luhur berarti gini Mbak ya, jadi pesan dari wayang itu sendiri itu untuk penyampaian atau penyampaian kepada generasi berikutnya agar lebih tahu cerita-cerita dari pendahulunya gitu Mbak ya, jadi pesan cerita wayang Mbak ya mulanya wayang kuih ini, sebagai tulodoh kehidupan manusia jadi, juga untuk tulodoh tentang kisah manusia supaya cerita wayang kuih sing api digaih, sing kurang api ditinggalkan oh gitu Mbak mulanya aku mau kan ngomong yang diambil nilai budaya dan rasa mayang tinggi dan cerita mayang itu bian selalu tidak bisa hilang dalam gunanya wong-wong bian-bian kembangan apapun disitu pakai wayang biar mudah diterima atau di berarti ditempat oleh masyarakat umum di masa itu gitu Mbak ya seperti cerita wayang yang ada di penyampaian sebegannya kuih sangat bian orang penyampaian penyampaian itu sepi jadi, penyampaian itu mati yang tira kuih Hai kena angin foto enggak lemah pijat panggah urib laki saya pada kalau malah kau perani dono rojo kalau dosa mokobien ngerebut ngalengkau ya dono rojo kuda ciri rafi runtek yang tegesi rafi runtek kuih gaeson gaesho catu gaesho mati lapon cosono kuih tegesi yang mati uribnya jadi sampio diantara kakak dan beradik itu udah masuk kisah wayangnya mbak ya tapi pada dasarnya konsep wayang sendiri diciptakan itu sebetulkan untuk pengembangan sebuah kepentingan dari berarti orang-orang tertentu kesihak karena dia mudah diterima dalam kalayak umum untuk menyiarkan sebuah tujuannya gitu mbak ya tetapi hargan atau pada waktu bulu begini mergo wibien untuk untuk suatu perkembangan yaitu perkembangan sesuatu kepercayaan jadi uang uang zaman sunan bian terus mergo wikil wong jauh wikil senang aneh iki nah emak iki supaya kau aku di pasal gede di masa gede tak ano menyelinap jadi wong iki lah akhirnya bisa perkembang sati-sati wayang akhirnya wayang sampai saat sekarang dipercaya oleh orang banyak Oh gitu mbak ya saya kan wayang sendiri pada dasarnya akan dari ibaratnya kasus setraan ke diri mbak ya ketika wayang itu ibaratnya dari yang Cuyo-cuyo sendiri kan ada dari ibarat dibutuhkan dari empu mayang enggak raga runti tapawangkeng Wijayaka pertama kali wayang itu adalah yang hanya cerita saja di zaman Medan Medan atau Medan Kauripan kerajaan Medan setelah menjadi Kauripan lalu disana rajanya adalah Erlangga dan dibantu seorang empukanwa yang lain kitab-kitab bahasa hidup puno menjadi bosok kawi juga empukanlah mengarang kitab Arjuna Wiwaha pada waktu dulu jadi Arjuna Wiwaha ki di pagian jadi waktu Janoko menjadi pendeta Indrokilo sing jenengnya diganti Minto Rogo lalu ngerabi Widodo dari Sakmonokai itu di pagian kayaknya jenuh Prabu Kariti berarti kan dasarnya ya seperti itu kan udah ada jaman ke diri pun udah ada ketika itu diadopsi oleh yang senang kali jogok untuk mengembangkan agama Islam gitu Mbak setelah rontong muron dari Erlangga akhirnya di jaman Joyoboyo lalu dia dibukukan untuk kasus satria tidak suatu kasus satraan Joyo jadi Joyoboyo pada waktu itu adalah yang mengarang gamelan telung jadi ketuk kenong gong mulai nganti saiki jadi protodip dirangkit tabuan jadi ku jadi jenis munggang ya munggang dari gamelan ketuk kenong gong sampai sekarang dipakai untuk peninggalan Joyoboyo itu untuk menjadi upacara adat sampai sekarang ini oh itu gamelan munggang Mbak ya berarti munggang juga dari kediri sebetulnya Mbak ya Oh iya cip ciptaan dari Joyoboyo pada waktu dulu dan pada waktu dulu Joyoboyo setelah melestarikan budaya wayang juga membuat satu cerita Hariwangsa Garut Kocosewu dan dibantu dengan oleh Sok Ano dua empu-empu sedar dan Papan lo dan lain-lain kawanya empu-empu itu Padma Raga Runti cerita wayang seperti itu berarti kalau wayang untuk diharamkan kan sangat sayang sekali Mbak ya karena itu adalah aset dari budaya kita identitas dari sebuah budaya kita Mbak ya jadi pada garis besarnya seperti itu setelah zaman wali lalu dikreativitaskan Mbak tapi sekarang berarti kan garis budaya nya sangat sayang menyayangkan sekali lah bahkan ibaratnya kebudayaan ataupun ibaratnya hasil karya cipta dari seorang leluhur kita kan lebih baik kan kita lestarikan untuk generasi sekarang itu jangan menghilangkan wayang dan jangan melupakan suatu wayang ibarat waduh itu jangan menghilangkan leluhur yang pada waktu dulu entah di lain dunia atau di sini ya bukti-bukti utentiknya sampai sekarang masih banyak orang-orang yang meneruskan dari perjuangan leluhur zaman biaya buat budaya untuk kepercayaan tetap kita uri-uri Mbak ya berarti itu ang leluhur yang budaya kita lestarikan kita uri-uri jangan sampai hilang punah dari bumi yang ada agak mungkin kita setengah itu sendiri terjaga gitu Mbak ya Oh ya udah banyak terima kasih mungkin bincang-bincang saat ini mungkin kita banyak mengambil simpahnya dari perbincangan ini dan mungkin ada kata yang salah ataupun yang kurang sopan saya sebagai ulat bumi dan bahasa ulatin minta maaf mungkin ada hikmahnya kita ambil yang mungkin kurang pas atau kita sempurnakan lagi ataupun kita perbaiki lagi terima kasih terima kasih terima kasih